hai hai guys welcome back to my channel balik lagi dengan belajar editing pemula Oke jadi ya langsung saja ya di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat di sini aku cuman sekedar sharing tentang YouTube ya guys ya makin hari YouTube makin ketat makin hari YouTube makin sepi katanya pengen rame lagi tapi kok diperkat peraturannya cowok sih ya dia guys ya YouTube sekarang makin ketat ya guys ya YouTube sekarang emang makin udah jauh beda daripada yang dulu katanya pengen rame lagi kan YouTube YouTube makanya banyak youtuber pensi juga ya eh ya jadi rindu sih ya mah YouTube YouTube youtuber-youtuber yang dulu yang legend-legend sekarang udah sepi semua beralih kemana ketok-tok ya guys ya jadi kalian tahu sendiri ya guys ya aplikasi tok-toknya udah aplikasi nomor satu marketing paling tinggi udah di dunia ini ya guys ya jadi sekarang YouTube udah makin sepi namun pihak YouTube juga harusnya peraturannya nggak usah diperketat lagi supaya lebih rame lagi guys ya Kenapa aku bilang YouTube makin ketat ya guys ya di sini aku cuman sekedar sharing dan beberapa pengalamanku yang udah aku terjadi selama aku menjadi youtuber menjadi content creator selama udah tiga tahun channel ini belajar editik pemula ini udah aku kembangkan selama 2021 dari 2021 sebenarnya kalau aku terjun ke dunia YouTube udah dari 2016 cuman emang aku menekunin baru dari 2021 baru berhasil satu channel aku udah bikin channel itu udah sebanyak berapa ya udah lima channel kalau nggak salah lima channel dan itu semua sisanya gagal yang berhasil cuman ini guys ya udah tiga tahun berhasil Alhamdulillah belajar editik pemula berhasil yang dikatakan berhasil itu maksudnya gimana Bang yang dikatakan berhasil itu artinya ketika channel kalian sudah bergabung ke dalam partner YouTube dan diterima oleh YouTube sebagai program partner YouTube ya guys ya dan mendapatkan iklan Bang video ini kok nggak ada iklannya Bang nah misalkan kalau kalian nonton video ini tadi nggak dikannya itu berarti videoku channelku ini masih kena pelanggaran dan masih menunggu pengajuan lagi di bulan Januari di video-video sebelumnya aku udah pernah bikin tentang dismonetisasi aturan-aturan diem-diem mungkin dari YouTube ya guys ya kalian bisa tahu aku selama pengalaman menjadi youtuber selama konten kreator selama tiga tahun ini pakai channel belajar editing pemula ini aku sudah mengalami banyak hal sudah mengalami banyak pelanggaran sampai-sampai aku pernah pada di ujung tanduk di ujung tanduk itu maksudnya kayak gimana Bang jadi aku guys ya channelku dulu itu pernah di ujung tanduk maksudnya channel itu terancam dihapus permanen terhapus permanen maksudnya gimana Bang kok bisa terhapus permanen karena teguranku teguran pedomanku sudah mencapai dua kali teguran jika teguranku udah mencapai tiga itu tandanya channelku bakal dihapus permanen oleh YouTube ya guys ya itu sebabnya sebenarnya gampang sih ke YouTube itu gampang cuman kita harus bener-bener apa ya menekunin dan harus lihat peraturannya tapi kita tahu sendiri di YouTube ini aturannya itu makin ketat makin aneh-aneh lah jadi kita tuh mikirnya kan juga aneh-aneh aduh makin kesel makin capek kadangnya guys ya kita udah berjuang setahun dua tahun di YouTube tiba-tiba aturan baru aturan baru aturan baru diperketat banyak aturan baru sorry guys ada telepon jadi banyak aturan baru diperketat jadi sampai-sampai orang itu kan udah dapat iklan udah bergabung ke partner YouTube tiba-tiba di dismonetisasi karena konten berulang yang nggak jelas yang beginilah begini pada konten original itu malah bikin semangat para youtuber itu kadang down ada juga ya intinya harus semangat aja ya guys ya buat kalian jadi pengalamanku beberapanya tuh ada yang pernah kena hak cipta channel ini pernah kena kompirek pernah kena hak cipta berkali-kali kalau tentang lagu sih enggak masalah sih bisa dihapus bisa dihilangkan suara editnya tapi kalau kalian sampai kena teguran ya itu berbahaya banget ya Bang gimana sih caranya menghindari teguran-teguran kayak gitu gimana caranya abang berpengalaman untuk menghindari teguran-teguran pedoman nah itu yang penting ya guys ya yang paling penting adalah kalian harus membaca aturan-aturan pada YouTube kalian bisa lihat di YouTube Studio di Google bisa kalian cari ya guys ya masuk aja ke halaman YouTube itu bisa kalian cari di bagian teguran pedoman nanti tuh kalian baca aturannya ya guys ya banyak hal yang mungkin banyak hal atau aturan yang bisa kalian baca seperti konten berulang itu apa apa saja yang udah dimasukkan kategori konten berulang itu apa saja seperti misalkan kalian bikin channel preset channel preset kayak gimana channel preset itu channel yang bagi-bagi preset misalkan kalian bagi-bagi preset Lightroom terus bagi-bagi link aplikasi premium bagi-bagi aplikasi premium pokoknya itu melanggar hak cipta karena itu kan ilegal juga guys ya kecuali kan emang kita itu mengarahkan para penonton kepada web-web yang sesat kadangkan ada web-web lain itu aku pernah dulu bikin video bagi-bagi aplikasi kinmaster premium dan itu aku benar-benar kena teguran disitu guys ya karena aku melanggar banget karena yang punya aplikasi kinmaster premium itu tidak terima guys ya jadi kayak gitu jadi intinya kalian terus hati-hati jangan bikin link-link preset atau bagi-bagi link preset itu tidak mungkin diterima oleh YouTube lalu yang kedua kalian jangan bikin konten-konten siaran ulang tanpa kalian edit misalkan kalian bikin siaran bola secara full tanpa kalian edit tanpa ada wajah kalian intinya wajah kalian tuh tampilkan guys ya jadi kesannya nanti kayak reaction kayak gitu intinya kalian tampilkan wajah kalian guys ya jadi lalu yang ketiga yang tadi kan jangan bikin po reset yang kedua siaran-siaran kayak gitu pokoknya jangan re-upload ya yang ketiga ini jangan re-upload video-video orang lain sempet tanpa kalian edit intinya kalian harus edit dulu lah ya guys ya jangan kalian ambil kalian download video orang lain misalkan download video tiktok kalian download video snack video atau siap pokoknya kalian jangan download video-video dari sosmed-sosmed lainnya ya guys ya misalkan tiktok snack video di Shopee atau manapun lah kalian download video itu jangan kalian upload ke YouTube karena itu ada watermarknya Bang kan aku nggak ada watermark tiktoknya nggak apa-apa kan harusnya nge-upload sebenarnya nggak apa-apa nggak apa-apa aja sih guys ya kalau itu video original kalian ada wajah kalian ada konten kalian ada suara kalian kalian intinya ada ciri khas dari kalian guys ya ada ciri khas kalian jadi yang terpenting itu ciri khas kalian bisa dalam sebuah channel gitu bisa jadi yang keempat itu mungkin yang keempat kalian jangan bikin konten jedak-jeduk jedak-jeduk itu kayak gimana Bang mungkin bagi yang belum tahu jedak-jeduk itu udah viral banget jadi jaduk itu kan kayak video yang dikasih efek dikasih musik pakai template di cap card ya guys ya jadi kan jangan bikin konten jedak-jeduk tanpa ada wajah kalian misalnya kalian bikin reaction jedak-jeduk kalian sendiri sih nggak masalah jadi intinya ya guys ya aturan YouTube tuh sembuh simpel sebenarnya mudah banget intinya ada wajah kalian ada suara kalian pokoknya ada ciri khas kalian yang kalian masukkan ke dalam video tersebut jadi ada narasi ada yang membimbing ada yang menuntun video kalian misalkan video kalian tutorial Bang videoku tutorial cuman musik doang sama tutorial sebenarnya itu nggak apa-apa guys ya kalau itu kan YouTube itu juga melihatnya kan untuk konten original kalian itu kalian mungkin tinggal pilih lagu aja yang aman jadi kalian misalkan kalian nggak pede sama suara kalian Bang suara aku cempreng Bang suara kayak gini Bang aku kurang pede Bang bikin video pakai suara aku sendiri nggak masalah kalau kalian bikin video musik sama tutorial doang tapi yang dilarang itu adalah ketika kalian bikin video misalkan video campur musik terus ada cangkut pautnya video orang lain itu baru salah ya guys ya kalau misalkan bikin video rekaman layar video tutorial pakai dikasih musik-musik aja terus dikasih intro kalian intinya kalian kasih intro ya guys ya intro ciri khas kalian pakai outro belakangnya jadi intinya ada ciri khas dari kalian guys ya terus kalau kalian pengen bikin jedok-jedok pengen maksa ya tampilin aja wajah kalian nanti aku di Januari juga bakal bikin kayak gitu sih guys ya mungkin kalian banyak banget masalah-masalah pada akhir-akhir ini mungkin banyak yang kena dismonetisasi terus ads selenggak cair itu udah aku bahas beberapa minggu yang lalu ya guys ya karena aku juga kena dismon jadi aku harus menunggu pengajuan selama tiga bulan gila bayangkan dulu aja dismon itu untuk pengajuan aja jadanya cuma satu bulan guys ya sekarang malah tiga bulan emang YouTube itu emang ya gimana guys ya ini aku dismon kedua kalinya guys ya jadi aku Januari nanti ngajuin ulang nggak tahu bakal diterima apa enggak tapi aku semoga aja diterima intinya sebelum kalian mengajukan ulang ya ya sebelum kalian mengajukan ulang monetisasi kalian tuh harus benar-benar periksa dari awal video kalian meskipun video kalian udah banyak males scroll capeknya scroll video kalian kalian harus benar-benar periksa dari video awal guys ya sampai video akhir karena itu YouTube itu memeriksa semua video kalian kan YouTube itu kan robot otomatis juga bukan manusia yang bisa capek tapi itu robot guys ya otomatis bisa ngecek secara otomatis kontennya ini videonya aman aman semua apa enggak ya guys jadi kita harus benar-benar detail secara otomatis kita harus memeriksa video di channel kita tuh aman apa enggak ada nggak misalkan satu video kalian yang melanggar itu udah kena banget guys ya jadi pengajuan kalian bakal ditolak mentah-mentah misalkan kalian mengajukan ulang untuk menjadi partner YouTube terus mengajukan ulang partner YouTube terus ada misalkan kalian tuh udah tekun banget tentang preset preset itu nggak bakal diterima guys ya jadi kalian jangan bikin konten konten preset jadi video-video apa aja yang aman untuk dapet ke YouTube sebenarnya semua video aman kalau kalian tidak melanggar aturan pada YouTube yang terpenting kalian baca dulu aturan-aturan pada YouTube aturan-aturan konten berulang aturan notaran kau pedoman komunitas YouTube itu kayak gimana jadi bener-bener sebenarnya jujur aku juga ribet capek juga sama YouTube ya guys mau gimana pun kita ini udah ibaratnya kayak kerja di dunia YouTube ibaratnya kita ini kerja di YouTube guys ya meskipun kita cuman iseng cuman gabut cuma hobi tapi ya semua tergantung lagi sama niat kita kita niat terjun ke dunia YouTube untuk apa misalkan kalau aku gabut doang kok cuman buat album-album doang nah cepat kayak gitu ya udah nggak papa kalau kalian pengen emang YouTube dijadiin sebuah sampingan pekerjaan untuk mendapatkan uang kalian bener-bener harus tekun membaca aturan-aturan YouTube ya makin update ya makin tahun makin update juga guys ya aturan-aturannya cuman harusnya mempermudah sih meskipun YouTube sekarang memberi keringanan untuk bergabung ada 500 subscriber 4.000 jam tayang seharusnya kan kalau memang bergabung ke partner YouTube harusnya syaratnya 4.000 jam tayang dikurangi lah menjadi seribu jam tayang kan enggak masalah ya guys kalau bisa 500 jam tayang sebenarnya subscriber jadi 500 itu enggak penting sih sebenarnya cari subscriber itu gampang guys ya yang susah itu nyari jam tayang biasa nyari penonton itu susah banget terus banyak yang bertanya di komentar Bang gimana sih caranya video kita itu biar rame sebenarnya guys ya cara video biar rame misalkan orang-orang ya guys ya orang-orang atau youtuber-youtuber di luar sana bikin tutorial cara video kita banyak yang nonton cara video kita biar rame itu semuanya sebenarnya tergantung sama kalian lagi guys ya itu cuman kita ini cuman nyampein aturan-aturannya aja guys ya gimana caranya guys ya intinya kalian itu perbaiki ya misalkan perbaiki SEO YouTube kalian harus pahami YouTube ini kayak gimana ya guys ya sebelum upload kalian harus perbaiki judul kalian jangan terlalu panjang jangan bertele-tele judul judul video YouTube kalian harus mengandung kata kunci kata kunci itu kayak gimana Bang jadi video kalian itu mengandung kata kunci misalkan video kalian itu berisi tentang memasak Nah jadi judul kalian tuh harus ada kata memasak atau kata kunci terus kalian perbaiki deskripsi juga ada judul ada deskripsi deskripsi ini apa Bang deskripsi itu kalau bisa penuhin 500 kata guys ya kalau bisa maksimalin itu benar-benar mendukung banget kalau misalkan deskripsi kalian sedikit kayak di deskripsi video ini kan deskripsi video ini dikit aja guys ya jadi kalau deskripsi video kalian banyak sama hashtag-hashtag banyak itu Bangar bakal video kalian itu bakal bisa direkomendasikan oleh YouTube guys ya kali gitu guys ya terus jangan lupa tag ya tag pada YouTube mungkin kalian YouTube studio kalian kan udah bisa lihat juga tagnya guys ya kalian bisa bahkan teks banyak mungkin disitu kalau bisa maksimalin jadi maksimalin judul hashtag sama teks deskripsi sama thumbnailnya penting banget guys ya Thumbnail penting banget kalau Thumbnail kalian simple ya kalau kalian nonton channel ku ini Thumbnail ku bener-bener simple bener-bener kurang menarik jadi penontonnya tuh sedikit jadi kalian jangan tanya Bang kamu bikin tutorial cara menonton apa cara video kita banyak nonton tapi kok channel video kamu sedikit yang nonton nah kalian jangan kaget ya kalau misalkan ada youtuber yang bikin tutorial cara video kita biar rame terus video dia sendiri nggak rame itu kalian jangan kaget ya karena itu semua tergantung channel hashtag judul itu tergantung YouTube-nya lagi guys ya kita nggak bisa menentukan jadi kita itu ibaratnya kita cuma bisa merencanakan jadi nantuin balik lagi ke YouTube jadi intinya kayak gitu guys ya semua balik lagi ya guys ya tetap YouTube yang milih ya guys ya video kalian tuh wajib di apa ya berhak direkomendasikan atau nggak sama YouTube-nya jadi perbaiki intinya perbaiki itu tadi guys ya judul deskripsi hashtag-text sama Thumbnail ini udah ini udah ini ikutnya aja bisa penting banget deh dan ditambah lagi channel kalian terus mempunyai ciri khas ya ciri khas itu kayak gimana baik misalkan pembukaan kalian tentang Hai guys jadi harus video kalian tuh ada hai guys nya terus misalkan ciri khas kalian tuh dari intro ya intronya harus konsisten terus menerus itu ada di semua video kalian jadi kayak gitu intinya channel bahkan itu ada ciri khas perbaiki video YouTube kalian terus kalian sabar misal mungkin kalian masih baru awal-awal terjun ke YouTube itu kalian enggak boleh yang paling penting tuh kalau kalian masih baru mulai YouTube kalian bener-bener nggak boleh fokus sama jumlah view sama subscriber jadi kalau misalkan kalian awal-awal YouTube udah lihat Wah subscriber kok dikit ya kapan ini naiknya ini jalan jangan kayak gitu guys ya nggak bakal naik-naik kalau kayak gitu caranya jadi kalian tuh nggak usah jadi kalian tuh harus fokus untuk bikin konten jadi kalau konten kalian bagus otomatis secara logika ya kalau konten kalian bagus secara otomatis kan secara logika banyak yang nonton subscriber juga berdatangan pokoknya kalau kalian pengen dapetin subscriber banyak itu kalian bikin video short yang menarik jadi ini nggak usah pakai hashtag juga sih hashtagnya paling short doang hashtag short sudah gitu aja cukup terus judulnya simple mengandung kata kunci udah gitu aja kalau kalian pengen dapetin kalian subscriber banyak ya cuman bikin video short sebanyak mungkin tapi kalau kalian bikin video jam tayang juga sih ini kalian bikin video biasa ya guys ya jadi intinya kalian jangan fokus terlebih dahulu jangan fokus sama jumlah subscriber sama jumlah view untuk awal-awal tapi kalian harus perbaiki konten kalian konsisten jadi YouTube itu suka banget sama orang yang sama youtuber yang mungkin udah konsisten upload tiap hari upload misalkan seminggu upload tiga video seminggu upload tiap hari kalau bisa sih kalau bisa sih ya guys ya aku dulu pernah konsisten setiap hari guys ya perhari satu video perhari dua video pernah kayak gitu guys cuman ya akhirnya lama-lama aku nggak pernah waktu itu awal-awal aku nggak nggak fokus sama subscriber biarlah subscribernya ngelir-ngelir sendiri aku waktu kayak gitu guys ya jadi aku fokus upload fokus bikin konten terus menerus besok aku bikin konten apa ya besok aku bikin konten kenapa ya dan akhirnya aku akhirnya bikin konten menur terus-menerus terus-menerus dan ada satu videoku ya selama satu bulan dua bulan aku konsisten ada 12 videoku yang beberapa bulan yang lalu itu meledak dar meledak bumbung jam tayang udah terpenuhi subscriber udah terpenuhi dan aman jadi intinya guys ya dari pengalamanku untuk awal-awal supaya kalian bisa diterima ke YouTube supaya dapat uang atau dapet iklan itu kalian intinya konsisten fokus sama konten kalian jangan lupa ciri khas kalian jadi dan jangan lupa paling penting baca aturan dari YouTube jangan melanggar intinya gampang ya guys ya sebenarnya enggak cuman YouTube doang sih di semua sosial media kalau kita mematuhi aturan ya udah aman walaupun itu ribet susah tapi mau gimana pun kan kita ibaratnya ngikut orang ya ngikut YouTube ngikut sosmed lain jadi ibaratnya kita harus mematuhi dong aturan-aturan yang ada tahu yang punya YouTube bukan kita seenaknya sendiri kita enggak akan jadi kayak gitu guys ya jadi setelah kalian udah diterima ke program dari YouTube kalian jangan seneng dulu ya seneng sih nggak apa-apa bangga Wah aku diterima yew dapat uang dapat iklan nah nanti kalian bakal ada ujian selanjutnya ada ujian ngumpulin dollar 10 dollar nunggu pin terus dapat uang tuh banyak banget nanti kalian bisa cari lagi apa cari aja di tutorial di YouTube setelah kalian diterima terus nanti ada juga siap-siap aja ada hak cipta ada copyrex misalkan itu harus bener-bener perhatikan guys ya konten kalian terus bener-bener diperhatikan tentang musik lagu misalkan kalian upload kalian upload video kalian tuh kena dolar kuning dolar kuning dolar kuning tuh kayak misalkan ada hal-hal yang tidak pantas di dalam video kalian terus misalkan judul kalian tuh ada yang sama itu kalian bisa ganti beneran dolar kuning tuh susah banget dolar kuning kalian tuh ibaratnya video kalian tuh uangnya itu terbatas biasanya jadi nggak bisa untuk publik jadi jangan sampai kena dolar kuning dolar kuning aja nggak boleh apalagi dolar merah dolar merah kayak dicoret terus itu kena hak cipta jadi kalau udah kena dolar merah mending hapus aja videonya bikin video baru atau lagunya dihilangkan kayak gitu guys ya kalau copyrex itu dolar merah nggak bisa diapa-apain beneran guys ya aku cuma mau sharing doang sih sebenarnya sorry banget guys ya kalau aku cerita ini random aku tanpa script apapun aku tanpa baca teks ini aku real aku baca ini langsung spontan tanpa musik tanpa apapun aku bener-bener sharing sorry banget kalau kalian bosen dengernya jadi bener-bener aku ini cuman sekedar sharing ya guys ya nggak tahu nih banyak yang nonton apa enggak tapi kalau udah banyak nonton Alhamdulillah karena mungkin kalian bisa paham mungkin bagi kalian yang punya masalah-masalah tentang YouTube tentang bikin video kalian tanyakan aja di kolom komentar ya guys ya sebisa bakal aku tanya ya bakal aku jawab maksudnya ya lihat aku aja masih ada tipu-tipu dalam ngomong karena ini sepontan jadi aku habis mandi enggak sih bis mandilah ya langsung bikin video jadi kayak gitu guys ya kurang lebih seperti itu kalau kalian punya masalah bisa tanyakan aja di kolom komentar intinya semangat semangat lah intinya semangat buat kalian yang berjuang di dunia YouTube banyak banyak masalah banyak badai-badai masalah tentang YouTube copyrek hak cipta tegurah dismonitisasi channelnya inilah channelnya itulah di ujung tanduk lah wah udah udah kurasain semua guys ya waduh takut banget sumpah apa yang belum aku rasain sih belum kehapus channelnya jadi jangan sampai di titik dimana kalian tuh channelnya bakal terhapus jangan sampai Aduh aku di ujung tanduk aja udah nangis guys ya ngeri banget sumpah Aduh makanya intinya kalian bagi youtuber-youtuber Pumla salam youtuber Pumla semangat juga buat kalian youtuber Pumla semangat buat kita ya guys ya youtuber-youtuber yang baru ngerintis di dunia YouTube tanya semangat buat kalian semua intinya kalian harus fokus sama channel kalian punya ciri khas perbaiki konten kalian kalian jangan sekali udahlah kalian jangan fokus sama jumlah subscriber jangan fokus sama jumlah view udahlah kalian udah nggak usah ditungguin ya nantinya nggak usah ditungguin kalian perbaiki aja kalian perbaiki aja konten kalian ya perbaiki konten kalian ciri khas jangan lupa kalian jangan lupa baca aturan yang dari YouTube ya kita mungkin ngeliat channel orang lain Wah rame aku juga pengen Wah aku iri channel ini kok gampang banget ya dapat view udah udah ya gesya aku mohon kalian sampingkan dulu iri kalian tuh buang jauh-jauh ya gesya beneran aku juga iri sebenarnya gesya video gitu doang kok udah rame nih videoku yang niat videoku yang editannya bagus kok sepi YouTube ini gimana sih aku tahu guys ya aku tahu perasaan kalian aku juga pernah ngesya bikin video terniat bikin video editannya bagus tapi kalah sama video yang ah gitu doang kok rame aku pernah gitu gesya jadi eh apa ya algoritma YouTube itu sebenarnya yang penting viral viral lucu random kadang yang serius monoton nggak bosen ada nggak dilirik sama YouTube namun padahal video kita itu bagus editannya banyak efek-efek segala macem yaitu sebenarnya apa ya akhir-akhir ini tuh jarang gesya sekarang ini video-video yang viral nggak penting-penting video yang masuk god lainnya lah kadangnya kebanyakan sekarang yang viral itu adalah video lucu sama video-video yang lagi viral trending topic misalkan pembahasan tentang politik segala macem kayak gitu gesya jadi YouTube itu ngerekamkan tergantung algoritma misalkan viral ya viral bakal rame terus kalau kalian bikin video-video pada umumnya standar ya mungkin bakal dimasukkan ke rekomendasi ya misalkan bikin tutorial ya maka bakal dimasukkan ke tutorial nggak bakal video kalian tuh nggak bakal dimasukkan ke kategori yang viral kayak gitu jadi YouTube itu algoritmanya tuh apa ya yang penting viral lucu menghibur ya udah misalkan kalian baru pertama kali upload video kan udah seribu penonton kalau udah seribu itu udah udah kalian diemin aja nanti udah direkomkan sama YouTube jadi karena videonya tuh di share dari dari satu kedua dua di dua ke empat ke empat ke sepuluh jadi bercabang terus di share di share di share di share itu ya kalau di tiktok sih disebut FVP ya guys ibaratnya Aduh udah 21 menit aku ngomong aku banyak ngomong jadi sorry banget ya guys ya kalau kalian mungkin bingung apa yang aku bicarain tadi selama ini jadi intinya terima kasih buat subscriber kau yang udah setia nungguin jadi tunggu aja nanti di Januari 2024 ya bakal banyak ya semoga aja banyak juta intinya semangat buat kita youtuber punggla salam youtuber punggla semangat terus buat kita youtuber punggla ya go 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 youtuber go go atos dulu kita guys ya tos dulu nah nice nah kayak gitu guys ya bagus harus semangat guys ya jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit jatuh bangkit kita harus kayak gitu guys ya jadikan kesalahan itu sebuah pengalaman kita guys ya karena dulunya nggak mungkin kita nge-youtube itu lancar terus pasti ada ada masalah pastinya supaya kita paham untuk kedepannya memperbaiki channel kita ya guys ya toh kita juga kalau udah ngalami banyak hal banyak pengalaman kita bisa sharing dan bikin kontennya jadikan kontennya jadi konten jadi pengalaman dah keren banget lah jadi udah ya guys ya sorry banget ya nggak bisa lama ya udah lama pada udah setengah jam oke jadi terima kasih buat kalian udah nonton Terima kasih buat subscriber yang udah setia Terima kasih buat udah subscribe yang baru yang lama terserah lah jadi intinya terima kasih kalau kalian punya masalah tentang YouTube kalian tanyakan aja di kolom komentar sebanyak mungkin nanti aku bakal tanya eh bakal jawab maksudnya ya bakal jawab satu persatu Oke nanti juga aku ada live juga sih kalian tunggu ya emm belajar editik pemula see you next time bye bye nah itu dia guys jiri khasnya dadah bye nah itu dia tumur abone aktif pemula semua aku mau kenal terserah lah kata ya 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 ya